Halo, siapa nih yang sudah pernah mandi air belerang? Nah, kalau misalkan kamu pengen merasakan sensasi mandi air belerang, datang aja ke Panjuran Telur yang berada di Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hmm, di sini pasti kalian bakal betah. Sesuai namanya, Panjuran Telur terdapat tiga pancuran yang menjadi sumber mata air yang mengalir terus-menerus. Pancuran di sini adalah mata air hangat bercampur dengan belerang dari Gunung Selamet yang keluar dari celah-celah batu. Di samping terdapat pancuran tiga, terdapat juga nih kolam yang berwarna kekuningan. Nah, kolam ini hangat dan mengandung belerang, guys. Biasanya, para pengunjung ke sini untuk mandi atau sekedar mencuci muka. Ada juga yang pijet lulur belerang. Katanya, air belerang punya segudang manfaat. Hai, Sobat Wisata. Hari ini kita sudah sampai di mana nih, Mas? Di Kemanian, air panas, pancuran tiga. Pancuran-nya ada tiga ya, terdapat ada tiga. Nah, satu sumber air panas belerang yang ada di petugasnya. Kalau nikahnya apa nih, Mas? Sumbernya ini mengandung ke selera air panas belerang. Nah, kekeliatan selet itu sangat pancuran. Bagus. Nah, yang ini juga istimewa nih, Mas, ya? Yang disini, istimewa. Iya, ini salah satu sumbernya. Jadi, sumber air panas belerangnya dari sini, kita air. Ini juga sebalik indikator kalau misalnya gunung selamat aktif ya, Mas, ya? Iya, yang itu. Jadi, mentang sumber air panas belerangnya dari gunung selamat. Gunung selamat. Nah, yang itu? Yang itu air dingin, ya, Mas, ya, itu ya? Yang ini juga ada sumber air dingin dan berair panas. Di sebelah kolam pancuran telu, terdapat kolam sumber utama air belerang. Nah, di kolam ini, airnya sangat panas dan mendidih. Kelihatan kan? Kolam ini sebagai indikator aktifnya gunung selamat, guys. Di sini juga terdapat air terjun yang bersuku dingin dan tidak berbau belerang. Nah, biasanya pengunjung membilasnya di sini setelah mandi di pancuran telu tadi. Asik ya? Yuk ke sini!